Salawat Tafrijiyah Salawat Tafrijiyah ini kandungannya salawat kepada Nabi Sementara dalam Al-Quran diperintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi SAW Kedua, Salawat Tafrijiyah ini bertawassul kepada Nabi Sementara kita di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadith diperbolehkan untuk bertawassul Orang-orang Yahudi dahulu bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW Untuk mendapatkan kemenangan ketika berperang dengan orang-orang kafir Maka diberi kemenangan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman Bila mana mereka berbuat jahat darim kepada mereka sendiri Datang kepada engkau wahai Rasulullah Meminta ampun kepada Allah Dimintakan ampun oleh Rasulullah Maka akan dapati Allah Maha Pengampun Seorang berdui datang kepada kubur baginda Rasulullah SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah saya mendengar dalam Al-Quran Allah berfirman kalau orang berbuat zalim kepada diri sendiri Lalu datang kepada engkau Memohon ampun kepada Allah Dan dimintakan ampun oleh engkau Maka akan dapati Allah Maha Pengampun Saya datang kepada engkau Saya banyak berdosa Maka mintakan ampun kepada Allah Supaya Allah ampunkan saya Imam bin Kathir cerita dalam kitab tafsirnya Bertawasul kepada Nabi SAW Diampunkan Dosa badui itu Fahim dong Ada yang kedua Yang ketiga Di dalam salawat tafrijia ada doa Kita di dalam Al-Quran pun juga diperintahkan untuk berdoa Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah SWT Dunia setuju berlakum Mintakanlah engkau kepada aku Aku akan kabulkan permintaan kamu Dalam doa salawat tafrijia Ada doa kepada Allah SWT Ya kan? Yang keempat Di dalam salawat tafrijia Ada disampaikan salawat kepada keluarga Dan juga kepada sahabat Nabi Kita pun juga diperintahkan untuk hormat kepada keluarga dan sahabat Nabi SAW Yang kelima Di dalam salawat tafrijia Ada harapan semoga Allah mengangkat balak Dan kita pun juga diperintahkan juga berdoa kepada Allah Supaya balak ini diangkat oleh Allah SWT Kalau begitu syeriknya di mana? Fahim dong? Tidak ada syerik pada salawat tafrijia Apa kelebihan selawat tafrijia Banyaklah kelebihan dia yang ulama sebut Berdasarkan pengalaman-pengalaman ulama tafrijia Ini kadang-kadang orang buat bomo Buat gapa, buat air tawa Selawat tafrijia Amal sebanyak 4,444 kali Dalam masa lapai hari bermula daripada hari Ahak Ahak isteri, saya selama Rabu kami Jumaat 1 Ahak semula Dari masa lapai hari itu Perhabis 4,444 kali selawat tafrijia Barulah selawat tafrijia itu boleh kita guna Awak bomo, awak air tawa, awak gapa dia Anak ijazah ke? Adakah selawat tafrijia ini? Selawat tafrijia ini tidak ada dalam mana-mana riwayat Cumanya kalau selawat ini Selawat tafrijia ke selawat apa saja pun Kalau kita selawat Selepas kita selawat itu kita nak berdoa Dengan pahala selawat itu Itu dipanggil tawasul dengan Amal Saleh Kita dah selawat Lepas selawat itu kita baca doa Doa yang kita baca selepas selawat itu Dianggap sebagai tawasul dengan Amal Saleh Sebenarnya selawat ini lafaz dia khusus Allahumma salli'a'la Muhammad Sallallahu'alaihi wa sallam Ada lafaz selawat yang lain? Tak ada kan? Itu je lah Allahumma salli'a'la Muhammad Perkataan selawat itu Allahumma salli'a'la Kita buat fi'l amar Kita minta, kita doa supaya Allah salawat Ataupun sallallahu'alaihi wa sallam Itu je lah lafaz selawat Allahumma salli'a'la Muhammad Wa'ala'ali Muhammad itu Yang belakang-belakang itu semua Rentetan daripada perkataan selawat Yang saya sebut tadilah Kita minta supaya Allah ta'ala selawat pada Nabi Tapi yang doa belakang-belakang itu Kadang-kadang dia ada apa? Selawat-selawat yang Yang maknanya doa-doa yang kemudian tu Kan? Doa-doa yang kemudian tu Itu semua adalah tawasul dengan amal salih Yang mana selawat itu adalah ibadah Selawat itu doa, dia ibadah Cuma Kita kena pastikan juga Kita nak bertawasul itu Bukan bertawasul dengan Batang tubuh Nabi Kita bertawasul selepas dia wafat Tapi kita bertawasul dengan amal salih Iaitu kita berselawat tadi Kan ada riwayat daripada Omar Qaul daripada Omar Omar kata Semua doa ini Akan terhenti Sehingga diselawat ke atas Nabi Kullu doa'in mawkuf Hatta yusalla alaih ala nabi Semua doa itu akan terhenti Sehingga diselawat ke atas Nabi Maka Walaupun ini perkataan Omar Tapi makna dia makna yang marfu Kerana benda ini benderai Benderai Okey Cuma Kalau kita selawat Lepas itu kita Doa Dan doa itu pula Kita doa dengan Batang tubuh Nabi Yang ini dipanggil Tawasul dengan Nabi selepas dia wafat Benda ini khilaf yang ma'ruf Di kalangan para ulama Dan saya cenderung kepada Lepas Nabi wafat Kita bertawasul dengan orang yang hidup Kerana tawasul sebenarnya Tawasul dengan manusia ini Bukan hanya menyebut Tapi kita minta dia doa kat kita Sebab itu Omar Dia tak tawasul dengan Nabi Selepas Nabi wafat Dia tawasul dengan Abbas Kerana dia minta Abbas untuk berdoa Tawasul dengan orang salih Maksud kita minta doa orang salih Kerana doa orang salih ini Mustajab lebih daripada doa kita Okey Tapi ada sebahagian ulama' Yang membenarkan Yang itu kita tak nafilah Cuma kita sebut Kita cenderung pada pandangan Tawasul ini Kalau dengan orang salih Ketika mana dia masih hidup Kerana kita nak minta doa dia Dan dalam Quran Allah Ta'ala kata Tak disebutkan macam mana Cara selawat tersebut Maka umum selawat macam mana pun tak apa Tak ada masalah Ada orang yang pertikai Selawat-selawat lain tak boleh kata dia Selawat syifat tak boleh Selawat tabibiyah tak boleh Selawat nariyah tak boleh Selawat fatih tak boleh Selawat apa semua tak boleh Yang boleh selawat yang Nabi tunjuk je Kita tanya balik dekat dia Mari mana selawat lain tak boleh ni Ada-ada hadith yang kata Nabi sebut Kata jangan buat selawat lain Tak ada pun Malah para sahabat Nabi SAW pula Boleh tanya kepada Nabi Tentang Dan bukan Selawat ni bukannya benda baru tuan-tuan Sahabat Nabi pun ada pernah buat selawat Pada zaman Nabi SAW Dan selawat tersebut Tidak diajar oleh Nabi Dan dilakukan oleh mereka Dan hadithnya sahih Tentang perkara tersebut Sayyidina Ibn Abbas Ada selawat yang dia lakukan Sayyidina Ibn Omar Ada selawat yang dia sendiri reka Selawat tersebut Dan bermaksud Selawat dengan apa serah Sekalipun tidak ada masalah Baik Kita akan baca sepuluh